Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nasihatnya bila anak-anak yang sudah cukup dewasa menjauh dari orang tua dan mereka memilih untuk keluar dari Islam secara nyata. Jadi menyatakan murtad atau tidak nyata, tetapi sudah tidak mengakui hukum-hukum Islam lagi. Apakah salah kalau orang tua tidak lagi mau berkomunikasi lagi dengan mereka yang sudah keluar gitu dari Islam? Karena mereka anak-anak sudah sekian tahun memilih tidak mau berkomunikasi dengan orang tua. Jazakumullah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajazakillahu khairah, Allahul musta'an. Kita bisa merasakan ya, bagaimana pedihnya orang tua ketika melihat anaknya seperti yang ditanyakan tadi. Jangankan itu atau masih tetap Islam, ahli ibadah, sedikit saja berperilaku yang menyinggung perasaan orang tua, aduh. Sampai saya tidak tahu ini real, nyata, ataukah hanya, apa namanya, karangan. Tapi kalau karangan, mungkin saja ya. Ketika seorang ibu ditanya tentang sakitnya melahirkan. Ada enggak kondisi yang jauh lebih sakit dibanding ketika melahirkan? Si ibu menjawab, ada. Yaitu ketika anak yang dilahirkan tersebut durhaka kepada ibunya. Ya, kebayang sakitnya hatinya ya. Dari sinilah maka seperti yang sering kita kaji, tadi juga kita sudah singgung. Wajibnya setiap orang tua melaksanakan pendidikan, pembinaan, bimbingan kepada anak-anaknya sejak dini. Sejak masih balita, dengan cara yang sesuai dengan daya tangkap mereka, kemampuan mereka, dari segala segi ya. Terus bertahap, bertahap, bertahap. Sehingga sejak kecil sudah taat. Sejak kecil sudah menurut. Sejak kecil sudah terarahkan. Sehingga ketika remaja, ketika dewasa, fondasi dalam melakukan ibadah, kebaikan, amal soleh, sudah kuat. Filter dari keburukan-keburukan yang akan mempengaruhinya itu kuat. Filternya, daya tahannya, tidak mudah tergoda, tidak mudah tersesatkan. Itu yang harus dilakukan ketika ini, abe, dilaleikan, disepelekan. Anak dibiarkan tumbuh semau dia. Dididik oleh lingkungan. Dididik oleh seluruh informasi yang sampai kepada dia melalui dunia maya. Sudah dikasih kamar, seluruh fasilitas yang dibutuhkan oleh anak dikasih di kamar itu. Ngerem sudah tidak keluar-luar. Maka begitu keluar jadi monster. Karena apa? Karena anak tidak bisa memilah-memilih untuk mengambil mana yang baik untuk diri. Yang dilakukan oleh anak, mana yang menyenangkan dirinya itu. Mau baik, mau buruk, tidak peduli. Yang penting happy, yang penting senang. Apalagi kalau keluar rumah gaul sama lingkungan yang buruk. Yang akan membentuk karakter buruk yang memberi racun. Racun terhadap keimanannya, keyakinannya, akhlaknya, dan seterusnya. Akhirnya yang seperti ditanyakan tadilah yang terjadi. Apa yang harus dilakukan oleh para orang tua, setelah ini benar-benar terjadi. Tetaplah berusaha mendakwahi. Tetaplah berusaha menasihati. Tetaplah berusaha memimbing sebaksimal. Yang bisa kita lakukan. Kalau ternyata terlalu jauh dari jangkauan kita. Doakan agar Allah memberi hidayah lagi. Dia umpah itu sudah teracun oleh pemikiran kufur. Pemikiran syirik. Pemikiran ateis. Pemikiran liberal. Pemikiran sekuler. Akhirnya tidak yakin lagi terhadap ajaran Islam. Apalagi sholat, shawm, kayak gitu. Otomatis ditinggalkan. Dan dia tahu dia akan dimarahi oleh orang tuanya. Makanya kabur. Makanya menutup komunikasi. Nomor orang tuanya diblokir atau ganti nomor. Komunikasi ditutup. Karena dia tahu dengan perubahannya yang buruk. Orang tuanya akan kecewa. Akan mencoba meluruskan dia kembali. Maka dia akan menghindari hal itu. Yang harus dilakukan oleh orang tua pertama tetaplah doakan kebaikan. Yang kedua tetaplah berusaha. Bila ada kesempatan untuk komunikasi, komunikasi. Bila ada kesempatan untuk menasihati, mendakwahi, lakukan. Semaksimal yang kita bisa. Sampai kapan? Sampai kita mati atau mereka yang mati duluan. Tetaplah. Kalau ternyata hasil yang kita peroleh tidak ada kemajuan apa-apa. Pengaruh buruk. Kawan-kawannya lebih besar daripada pengaruh kita. Ya sudah. Itu di luar kemampuan kita. Di luar jangkauan kita. Jadi kalau umpamanya dulu kita lalai, tidak tahu kewajiban, tahu-tahu sudah keras saja anak, baru tahu kewajiban kita dan baru berusaha. Maka setelah kita sadar dan tobat dari kesalahannya yang lama, baru kita berusaha. Walaupun usaha ini terlambat. Tapi Allah hanya menilai usaha, tidak menilai hasil. Jangankan kita tuh. Para nabi juga ada yang istrinya kafir. Suaminya nabi. Ayahnya nabi. Anaknya kafir. Seperti nabi Nuh. Seperti nabi Luto. Dan banyak nabi-nabi lain yang orang tuanya, atau kakaknya, atau adiknya, atau anak-anaknya, atau kerabatnya, menjadi penentang bagi dawanya. Ya banyak. Berusaha, sudah berusaha. Sampai nabi SAW ketika berusaha mengislamkan pamannya Abu Talib. Sampai beberapa detik sebelum meninggal pun tetap berusaha. Lakukan usaha semaksimal yang kita bisa. Hasilnya itu tanggung jawab Allah SWT. Apakah anak kita layak untuk diberi hidayah atau tidak oleh Allah SWT? Katalah, hanya Allah yang tahu. Kita tidak tahu. Inna Rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Semuanya Allah mengetahui siapa orang yang layak untuk disesatkan dan siapa yang layak untuk diberi hidayah. Demikian, Wallahu'alam bisawab.